Intro Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam melakukan penertiban alat peragak kampanye atau APK yang tidak sesuai ketentuan KPU ditertibkan Rabu Malam Sorenta, Sesurabaya. Salah satunya Panwascam Kecamatan Tandes, dengan dibantu sejumlah petugas gabungan baik dari PPK, Polsek, Linmas, dan Satpol PP melakukan apel di halaman kecamatan sebelum melakukan penertiban APK di sejumlah lokasi, yaitu Budanan Margo Mulyo, Jalan Balong Sari, Banjar Suhian, dan Manuan Kulon. Sudah diketahui, setelah adanya SKKPU-876 tentang lokasi pemasangan alat peragak kampanye dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawastu Kota Surabaya sebelumnya Senin malam sudah melakukan penertiban terlebih dulu. Penertiban APK yang dilakukan di jajaran pengawas ini, melakukan penertiban masing-masing pasangan calon setelah penetapan paslon tanggal 24 September 2020 lalu. Dan sampai saat ini, APK dari masing-masing pasangan calon masih dalam proses desain perbaikan, dikarenakan belum ada titik temu terkait materi desain antara paslon 1 dan 2. Sesuai PKPU 11 tahun 2020, Pasal 29 Ayat 4, Partai Politik Gabungan atau Partai Politik atau Calodat atau Tim Pasangan Kampanye menyampaikan desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada KPU Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten Bat 5 hari setelah penetapan nomor pulut pasangan calon. Dari Surabaya, Nanang Fogorozi, Bangsa TV Terima kasih telah menonton!